Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam petisi Rakyat Papua atau PRP menggelar aksi demonstrasi di depan Gapura Uncen, Wainah, Kota Jaipura, Papua. Aksi unjuk kerasa tersebut berlangsung pada pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Sekelompok mahasiswa tersebut memegang selebaran dan balihoyang berisi penolakan soal DOB dan OTSUS. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua. Ada Aldi Bimantara yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aldi. Ya baik, Firda dan juga Tribuners dilaporkan dari Kota Jaipura, Papua. Mulai pagi sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Timur, sekelompok massa yang tergabung dalam petisi Rakyat Papua atau PRP menggelar demonstrasi di sejumlah titik yang ada di Kota Jaipura, Papua. Firda dan juga Tribuners sebelumnya diinformasikan dalam selebaran aksi demo yang digelar pada hari ini, Kamis 14 Juli 2022. Petisi Rakyat Papua merencanakan menggelar demo di Kota Jaipura dengan sekira 11 titik kumpul massa. Di antaranya titik kumpul yang direncanakan tersebut yakni di Kota Sentangi, di Jalan Naik Pos 7, Jalan Sosial, Makam Toko Papua Teis Hiyo Elway, Expo Wayna dan Perunas Tiga Wayna Kampus Uncen Atas, lalu direncanakan juga di Kampus WSTJ, Uncen Bawa Abe Pura, Lingkaran Abe Pura, Tanah Hitam Kamkei, Taman Imbi dan Dok 9. Firda dan juga Tribuners berdasarkan pantauan saya di salah satu titik demo yakni di depan Gapura Kampus Universitas Jendrawasi Atas di kawasan Perunas Tiga Wayna Kota Jaipura, ini pergerakan atau aksi massa baru terpantau mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Timur pagi tadi. Sementara personil kepolisian telah disiagakan sejak dini hari pukul 5.00 waktu Indonesia Timur atau jam 5 pagi yang mulai berpatroli begitu di sekitar kawasan Perunas Tiga Wayna. Firda dan juga Tribuners dapat saya informasikan pula dalam orasinya puluhan mahasiswa yang tergabung dalam petisi rakyat Papua ini menolak dengan tegas pembentukan Daerah Otonomi Baru dan Otsus Papua Jilid 2. Banyak dari mereka dalam berunjuk rasa meneriaki tolak DOB dan cabut Otsus Jilid 2, lantaran tidak merepresentasikan aspirasi masyarakat Papua dan menilai bahwa pemekaran tiga provinsi Papua hanya menguntungkan bagi warga pendatang. Firda dan juga Tribuners, sementara itu berdasarkan pantauan para jurnalis kami Tribun Papua di berbagai lokasi yang menjadi rencana titik berkumpulnya masa. Dari 11 lokasi yang direncanakan, geliat aksi demo hanya nampak hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Timur di daerah Perunas Tiga Wayna, yakni depan Gapura Uncen Atas, Kamke Abepura dan kantor DPR Provinsi Papua. Firda dan juga Tribuners, khusus untuk di kantor DPR Provinsi Papua yang menjadi tujuan masa, puluhan masa mulai menduduki dan berdemo pada siang ini untuk menyampaikan aspirasi penolakan DOB dan Otsus Jilid 2. Untuk sementara, para demonstran masih menunggu Ketua DPR, Ketua MRP untuk bertemu begitu dan menyampaikan aspirasi penolakan yang dimaksud. Terkait dengan pengamanan jalannya aksi demo serentak ini, Polresta, Jayapura Kota dilaporkan menyiapkan sebanyak 2.000 personil gabungan untuk mengamankan aksi demonstrasi petisi rakyat Papua tersebut. Dilaporkan pula Firda dan juga Tribuners, selain di kota Jayapura, dari kota Sentani, Kabupaten Jayapura, meski kabar terkini tidak ada aksi masa seperti yang direncanakan sebelumnya di sana, namun ini guna mengantisipasi unjuk rasa sekelompok masyarakat Papua yang menolak daerah otonomi baru dan otonomi khusus, Polresta, Jayapura, menyiagakan sekitar 600 personil di daerah itu untuk pengamanan. Demikian Firda dan juga Tribuners, laporan singkat saya terkait dengan aksi gabungan mahasiswa dan juga masyarakat dalam petisi rakyat Papua yang menggelar demo serentak hari ini di kota Jayapura, Papua. Demikian laporan singkat saya kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih Rekan Aldi Bimentara dari Tribun Papua atas laporan Anda selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.